Yang pemirsa dalam melakukan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyoroti bahwa saat ini perumda Tirtamayang terus mengalami peningkatan dalam penambahan pipa air di Kota Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi mengungkapkan bahwa saat ini PDAM terus mengalami peningkatan dan ditargetkan di tahun 2023 mendatang akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan signifikan perumda Tirtamayang ini menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kota Jambi Juni di Singaribun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD untuk Kota Jambi. Ia juga mengatakan PDAM Tirtamayang juga melaksanakan MOU dengan PDAM Moro Jambi yang diharapkan pencapaian target dapat 80% di tahun 2024 ini. PDAM kan terus mengalami peningkatan yang jelas sekarang di tahun 2023 penambahan sambungan sangat signifikan. Mungkin nanti kita juga akan rapatkan penambahan. Kita kemarin kan sudah MOU nih, MOU ke daerah Moro Jambi. Tentu dengan harga per kubingnya lebih tinggi di angka 6.400 dibanding kita di 4.000 sekian. Itu kan nanti merupakan penambahan yang cukup signifikan untuk pendapatan PDAM bagaimana nanti bisa diperluas jaringan PDAM di Kota Jambi sehingga kecukupan pelayanan ke masyarakat Jambi kita minta iya di tahun 2024 kan di atas 80% 80% dan juga masalah waktu hidupnya air, jamnya gitu. Itu yang kita minta ke PDAM. Tentu dengan peningkatan-peningkatan itu kan perlu dengan dana. Jika PDAM pendapatannya sudah cukup signifikan, tentu pengembangan untuk pelayanan distribusi air besi ke masyarakat sudah bisa dilaksanakan.